Penyidik di Treskrimumpolda, Jawa Barat, minta dan memeriksa akun media sosial Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemarin penyidik melakukan pemeriksaan tambahan kepada Pegi Setiawan. Dalam pemeriksaan selama 3 jam, Pegi dicecar 28 pertanyaan terkait aktivitasnya di media sosial Facebook. Polisi pun menjadikan akun Facebook Pegi sebagai alat bukti. Dengan dugaan adanya kepemilikan akun Facebook milik tersangka PS. Dan dari hasil pemeriksaan, tersangka PS mengakui bahwa akun Facebook tersebut adalah miliknya. Artinya, akun Facebook tersebut hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan, oleh tersangka PS sendiri, dan karena dia sendiri yang memiliki password. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya menjadi salah satu juga alat bukti yang didapatkan oleh penyidik, tentunya akan ditindaklanjuti dalam proses penyidikan selanjutnya. Menurut kuasa hukum, status Facebook Pegi dengan kasus tidak ada korelasi dengan kasus pembunuhan Vina. Bagi kuasa hukum, pertemanan Pegi di Facebook tak berkaitan dengan kasus Vina. BAP ini fokus sekitar medsos, yang mana pada saat klien kami ditangkap, itu HP-nya akan dirampas. Ya, disita lah gitu ya, disita. Mohon maaf, saya ulangi. Disita oleh pihak kepolisian, mungkin dijadikan barang bukti. Nah, ternyata di dalam HP itu kan ada akun Facebook. Yang mana akun Facebook itu adalah milik Pegi Setiawan. Di dalamnya Pegi Setiawan banyak berteman, tetapi ternyata pertemanan itu tidak ada kaitan dengan peristiwa ini.